Baik, dari awal saya ingin mengatakan bahwa saya harus hadir di tengah-tengah jurusan dakwah dan dari awal saya mengatakan Islam itu maju, berkembang, dan berjaya itu karena dakwah maka saya mengatakan bahwa jurusan yang menjalankan prophetic mission menjalankan misi kerasulan, misi kenabian tentu adalah jurusan dakwah tentu tanpa menyampingkan peran dari jurusan-jurusan yang lain karena Islam tidak akan turun dari satu generasi ke generasi yang lainnya dan Islam tidak akan bisa berluas dan berkembang tanpa adanya dakwah apapun bentuk dakwahnya, baik itu dakwah bil-hal, dakwah bil-lisan, maupun dakwah bil-kitabah dan sebagainya nah tinggal lagi tentu bagaimana kita bisa memformat dan mengkonstruksi jurusan dakwah ini menjadi jurusan yang tidak saja melangit jurusan dakwah tentu tidak hanya jurusan yang hanya mencetak orang yang pandai berkhutbah orang yang pandai berkhutbah tentu iya orang yang pandai berdakwah tentu iya dan orang yang bisa menerima agama tentu iya tetapi sesuai dengan keinginan kita tentu juga berharap agar kompetensi itu ditambah dengan orang yang bisa menggunakan IT orang yang bisa berkomunikasi dan orang yang bisa mengkonstruksi dakwah ini menjadi dakwah kekinian jurusan dakwah kekinian jadi tidak hanya dikenal dengan jurusan dakwah masa lalu tapi jurusan dakwah yang juga bisa menyesuaikan ini dengan kekinian tentu saya berharap yang masa lalu jangan diganti tapi tepatnya adalah melebarkan dan menyempurnakan yang lalu-lalu maka kita sudah melakukan banyak program ketua jurusan dakwah ini kita sengaja amanatkan karena kami tahu kompetensinya seorang yang sangat visioner orang yang inovatif dan orang yang sangat full energi dan saya sangat yakin, saya percaya bahwa jurusan dakwah ini insya Allah ke depan akan lebih bagus pada anda yang sekarang barangkali sedang menatap masa depan saya ingin katakan jika anda memasuki jurusan dakwah maka anda tidak akan rugi dunia dan di akhirat nah tambahan lagi dari saya adalah jurusan dakwah ini dilengkapi dengan beberapa program studi ada program studi KPI Alhamdulillah sekarang radinya sudah jalan broadcastingnya juga anda lihat sekarang saya ini berada di depan kamera dan itu adalah produk broadcast dan jurnalisnya juga sudah jalan lalu ada program studi IAT dan ada program studi BPI dan terakhir sudah dipisitasi program studi perpustakaan dan ilmu informasi Islam kepada segenap jurusan dakwah ketua jurusan sekretaris jurusan dakwah ketua program studi dan para mahasiswa saya ucapkan selamat insya Allah anda memilih yang tepat dan anda bisa untuk bisa memprofesionalkan diri anda pada sektor dakwah ini semoga anda bisa maju berkembang dengan jiwa entrepreneurship sebuah jiwa yang dimiliki oleh para daidai terdahulu sekian terima kasih